Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat menggelar paripurna keempat dalam rangka penyampaian laporan panitia khusus DPRD pengambilan keputusan DPRD, penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPRD, dan pendapat akhir bupati atas keputusan DPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat terhadap ranperda Kabupaten Tanjung Jambung Barat tentang pajak daerah dan retribusi daerah Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jambung Barat, Abdullah Bertempat di ruang pola DPRD Tanjung Jambung Barat, Senin Malam digelar paripurna dalam rangka penyampaian laporan panitia khusus DPRD, pengambilan keputusan DPRD, penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPRD, dan pendapat akhir bupati atas keputusan DPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat terhadap raperda Kabupaten Tanjung Jambung, tentang pajak daerah dan retribusi daerah Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jambung Barat, Abdullah Tiga, penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barat dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat terhadap raperda Kabupaten Tanjung Jambung Barat tentang pajak daerah dan retribusi daerah Empat, pendapat akhir bupati atas keputusan DPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat terhadap raperda Kabupaten Tanjung Jambung Barat tentang pajak daerah dan retribusi daerah Rapat dengan resmi saya buka Abdullah menyampaikan selain melakukan penandatanganan persetujuan bersama, Pihaknya juga akan mendengarkan pendapat akhir bupati atas keputusan DPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat terhadap raperda Kabupaten Tanjung Jambung Barat tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kali ini Ketua DPRD Tanjung Jambung Barat, Abdullah turut mempersilahkan langsung kepada jurubicara Pansus II terkait pajak daerah dan retribusi daerah Jurubicara Pansus II DPRD Jamal Darmawansi dalam sambutannya mengatakan raperda pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting untuk dibahas serta diperdakan Ia juga mengapresiasi seluruh pihak terkait baik dari legislatif maupun eksekutif selalu bersinergi sehingga tercapai nyara perda, pajak daerah, dan retribusi daerah Nah, anak-anak berat ini, yaitu mati hasil pemasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini Sebelum kami mengakhiri wakonan ini, bersenangkan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan NPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk pemasan raperda, dan saudara-saudara berat ini bersertai jalan-jalan yang telah berjalan sama dengan lain Sehingga selesai dengan pemasan raperda ini Terima kasih dan perhagaan yang sendiri yang juga disampaikan kepada seluruh anggota Pantri Kewalik Rp. yang telah memberikan wakunya untuk bersama-sama pemasan raperda ini Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim penyakit pemasan raperda pemerintah kekuatan yang setia menampingi pantus dan selalu cepat berhenti terus di dalam pemasan raperda ini Terima kasih telah kami sampaikan kepada sekretarian PSD dan diperanjang dari Penterian Hukum Danak Kantor Biai Biai dan juga seluruh pihak Rp. yang telah memberikan hukuman moral Sementara itu, Bupati Tanja Barat Anwar Sadat dalam sabutannya mengatakan pendapat akhir Bupati atas keputusan DPRD Kabupaten Tanjung Jepung Barat terhadap raperda Kabupaten Tanjung Jepung Barat tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini sangat penting dilakukan sebab salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaran pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab guna menuju Tanja Barat berkah Setelah penyelenggaran, setelah akuntan Dewan dan menuju keperhatian dalam pancangan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jepung Barat tetap pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahap selanjutnya yang dilakukan di paruasi kepertihan dan kepertihan keuangan kepertihan Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 98 undang-undang perusahaan tahun tahun 2022 dan menyampaikan terima kasih dan berharga berkimpinan dan anggota Dewan atas kerjasama yang terjadi sama ini dan pada masa-masa yang akan datang selaku kepala daerah dan seluruh jalan kepertihan daerah Kabupaten Tanjung Jepung Barat Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan